Berdasarkan hasil penelusuran bersama dengan kominfo dengan Bapak Sulu, sampai dengan hari ini, tanggal 18 November 2020, ada 38 jumlah isu hoax yang kami dapatkan di konten internet. Baik itu misalnya isu hoax yang mengenai penundaan pilkada, atau pilkada tidak jadi dialaksanakan, atau kesulitan-kesulitan, ataupun disinformasi yang terjadi selama, ataupun yang akan terjadi pada proses di pilkada. Dari 217 URL, ataupun tautan yang kami dapatkan dari kominfo, 65 URL itu melanggar pasal 69, huruf C undang-undang pilkada, yaitu terkait dengan larangan kampanye, Atau juga ada 10 tautan yang melanggar pasal 62 PKPU, 13 2020, dan juga ada 2 URL yang melanggar pasal 28 undang-undang IT, yaitu menyampaikan berita bohong, ataupun disinformasi. Dari 9 laporan yang masuk dilaporkan bawahsul.go.id, kami menemukan 1 laporan yang diduga melanggar pasal 62 PKPU, 13 2020. Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat dari laporan yang kami dapatkan, Bapak-Bawah Sulu juga menerima laporan dari pengawas pemilu kami, kami menemukan ada 3.6 laporan yang kami dapatkan melalui pelanggaran kampanye melalui media sosial, yang masuk melalui form A online. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa kampanye itu dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik metode tetap muka, penyebaran bahan kampanye, kemudian juga ada pertemuan secara terbatas, dan juga untuk iklan. Dan kalau kami melihat, iklan dibatasi waktunya. Iklan itu baru dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Tapi berdasarkan hasil pengamatan Bawah Sulu, bahwa sampai saat ini, atau dengan saat ini, telah ada iklan kampanye aktif yang telah dapat kita telusuri melalui ad-library Facebook, di mana ada 49 iklan kampanye ini aktif per tanggal 21 Oktober, ada 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, ada 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan ada 24 iklan kampanye aktif per 13 November. Dan secara total, sampai dengan hari ini, ada 105 total iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye. Dan itu merupakan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan PKPU 13 2020, terkait dengan jadwal untuk pelaksanaan kampanye. Bapak-Ibu sekalian, Bawah Sulu juga telah menerima laporan melalui Typeform, ada 10 laporan yang masuk melalui Typeform, yaitu 5 laporan terkait pelanggaran larangan kampanye, 4 laporan terkait ujian kebencian, dan 1 laporan terkait dengan disinformasi. Bapak-Ibu sekalian, kami dari Bawah Sulu mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh kepada kami, dan juga kepercayaan untuk melaporkan pelanggaran konten internet. Kami telah memeriksa 380 pelanggaran konten internet yang ada, dan dari 380 pelanggaran konten internet tersebut, ada 182 atau lebih daripada setengahnya kami minta untuk di-take down, baik karena untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang ITE, ataupun KHUAPI. Termasuk kami juga meminta untuk di-take down, ataupun terkait dengan pelanggaran iklan untuk segera di-take down. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian, untuk hal yang lebih detail berikutnya, nanti akan dapat kami kirimkan, dan dapat Bapak-Ibu baca melalui press release yang kami akan kirimkan. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan media, terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh kawan-kawan media. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.